PENGGEMAR BULU TANGKIS BADMINTON LOVERS Penggemar bulu tangkis badminton lovers menyoroti kengerian China Open 2023 usai para unggulan bugur berjamah. Turnamen bulu tangkis level super seribu yakni China Open 2023 yang dihelat di Changsu pada 5-10 September itu telah memasuki babak 16 besar. Namun, sudah banyak kejutan yang terjadi pada babak pertama penyelenggaraan turnamen yang memperebutkan total hadiah 2 juta dolar 30 miliar rupiah. Kejutan tersebut adalah banyaknya pemain unggulan yang tumbang di babak 32 besar. Seperti Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto hingga Antoni Ginting. Wakil Indonesia unggulan pertama yakni Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto sendiri terhenti di babak 32 besar usai kalah dari pasangan Denmark. Kim Astrup, Anders Ka Arup, Rasmusen. Di sektor Tunggal Putra ada unggulan kedua. Antoni Ginting yang gagal revans dari kantasuneya mausai takluk melalui rubber game ketat. Sementara itu, di sektor ganda putra juga terjadi kejutan. Unggulan kedua yakni Satwik Sairaj Ranki Redi, Chirak Seti juga kandas di 32 besar usai kalah dari Bagas Maulana, Muhammad Sohibul Fikri. Di sektor ganda putri ada wakil China. Unggulan ketujuh yakni Zhang Suksian, Zheng Yu yang kalah dari pasangan Jepang. Lena Miyawura, Ayako Sakuramoto. Terakhir, di sektor Tunggal Putri ada wakil Indonesia unggulan kedelapan yakni Gregoria Mariska yang terhenti di 32 besar usai kalah dari pebulu tangkis Vietnam. Muyen Lintui, kandasnya para unggulan di babak pertama China Open 2023 lantas menjadi sorotan tajam badminton lovers atau penggemar bulu tangkis di media sosial. Seperti diketahui, China Open 2023 menjadi salah satu turnamen yang paling banyak dinantikan karena berstatus level super tertinggi atau grade ABWF. Poin yang cukup besar didapat di China Open sendiri bakal mendongkrak posisi di ranking BWF serta peringkat di klasemen Olimpia de Paris 2024, Rache to Paris.